Kerap diminum karena sangat menyegarkan, minuman ini bisa memicu osteoporosis. Minuman apa yang sangat ingin Anda konsumsi saat cuaca sedang terasa panas dan gerah? Sebagian orang akan segera mencari minuman bersoda yang memang memiliki rasa yang enak dan bisa memberikan efek menyegarkan bagi tubuh. Apalagi yang masih dalam kondisi dingin. Sayangnya, pakar kesehatan sudah berkali-kali menyebut minuman bersoda sebagai salah satu minuman yang paling tidak sehat untuk dikonsumsi. Minuman bersoda kaya akan kandungan gula yang tentu akan membuat kita lebih mudah mengalami kenaikan berat badan atau bahkan terkena diabetes. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi minuman ini ternyata juga bisa memicu masalah osteoporosis atau pengeraposan. Menurut pakar kesehatan, ada banyak sekali faktor yang membuat kita beresiko mengalami pengeraposan tulang di hari tua layaknya menderita gondongan, diabetes, dan kerap mengkonsumsi obat steroid. Sayangnya, kebiasaan mengkonsumsi minuman bersoda yang menyegarkan dini ternyata juga bisa menyebabkan hal yang sama. Dalam sebuah penelitian, disebutkan bahwa wanita yang mengkonsumsi minuman bersoda hingga 3 kali dalam sehari atau lebih akan menurunkan kepadatan tulangnya hingga 4% lebih rendah, khususnya pada bagian panggul. Bahkan, meskipun sudah mengkonsumsi vitamin D atau kalsium, tetap saja penurunan kepadatan tulang ini akan tetap terjadi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kafein dalam jumlah tinggi pada minuman bersoda yang memang mampu merusak kepadatan tulang dan mengganggu penyerapan kalsium sehingga menyebabkan osteopenia atau kepadatan tulang yang lebih rendah dari kondisi normal dan akhirnya menyebabkan osteoporosis di kemudian hari. Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!